Intro Selamat siang rekan-rekan wartawan Disini saya Agusai Bumi melaporkan dari Brexit Di sini Bapak Kapolda akan mendampingi Bapak Wakapolri Dalam rangka pemantauan arus persiapan Hari Raya Idul Adha Mari rekan-rekan wartawan kita saksikan bersama kegiatan pemantauan Arus dari Bapak Wakapolri yang didampingi oleh Bapak Kapolda Jatang Saya Agusai Bumi melaporkan dari Brebes Kegiatan Bapak Wakapolri di Brexit Tol Brebes Dengan didampingi oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi Karaops Jawa Tengah Kombes Pol Dr. Andes Firli Rusbang Samosir Dirilantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Arman Ahdiat Beserta Pejabat Utama Polda Jawa Tengah Dan Kapolres dan Kasat Lantas Sejajaran Wilayah Pekalongan Selain mengecek dan memantau arus lalu lintas Wakapolri juga membagikan Bingkisan kepada anggota Polri TNI dan petugas tol Di Brexit Tol Brebes Timur Dirilantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Arman Ahdiat menjelaskan Telah menyiapkan puluhan res area Di sepanjang jalan tol Untuk menghindari kemacetan selama arus mudik Idul Adha Dari Barkam dan Sokori Dengan Pak Pak Polda Ini kita melihat arus mudik Dari Jakarta Atau sebaliknya Untuk melihat kesiapan daripada anggota Di jajaran Polda Jawa Tengah ini Tadi kami juga Ke Cikopo Kalau disana juga dijelaskan Arus mudik disana Ada peningkatan 39% dibandingkan dengan tahun yang lalu Kenapa demikian? Karena tahun lalu itu kan Liburnya yang satu hari saja Nah ini kebetulan Untuk hidup adhaan ini Jatuhnya pada hari Jumat besok Ada libur Sabtu minggu Jadi Aktivitas masyarakat Keliatannya agak sedikit meningkat Mobilitasnya juga agak sedikit meningkat Sehingga ada kenaikan Daripada Arus lalu lintas Tadi Pak Pak Polda Menyampaikan untuk Arus lalu lintas di jalan tol ini Kondisinya masih normal Ada peningkatan sedikit Yaitu lebih kurang 20% Kenapa tinggal 239 disana Mungkin ada arus yang pecah Ada yang ke Jawa Tengah Ada yang ke Jawa Barat Ataupun sudah keluar Di Subang Ruwakarta Terawang Dan lain sebagainya Tapi pada umumnya Ketika kita pantau dari udara tadi Arus itu sangat-sangat normal Dan tidak ada hambatan sama sekali Demikian juga secara nasional Laporan yang kita terima sampai hari ini Tidak ada Laka lantas yang menonjol Maupun gangguan kantip mas yang menonjol Waka Polri menghimbau agar Polda Jawa Tengah Melakukan kegiatan pengamanan Terkait dengan arus mudik Untuk menghindari terjadinya Kecelakaan Maupun gangguan kantip mas lainnya Dengan tetap Mengedepankan protokol kesehatan Polda Jawa Tengah sendiri Telah menyiapkan Rencana pengamanan arus mudik Dengan operasi Patu Candi 2020 Yang mengedepankan Langkah-langkah Yang persuasif Dan humanis Dari Jawa Tengah Bribka Agus Saibumi Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih